Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alpha plus beta pangkat 5. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kita harus mencari cara supaya ini kita bisa cari hasilnya dengan menggunakan alpha plus beta atau alpha kali beta. Jadi kita akan coba faktorkan apa yang bisa difaktorkan. Ini untuk suku pertama tetap ya. Dan ini untuk suku kedua dan suku ketiga ini bisa kita faktorkan menjadi min 5 alpha kali beta. Min 5 alpha pangkat 4 kali beta dibagi dengan min 5 alpha beta itu jadinya alpha pangkat 3 ditambah dengan untuk yang ini dibagi dengan ini dia akan menjadi beta pangkat 3. Dan begitu juga untuk yang suku keempat dan suku kelima dia akan menjadi 10 alpha pangkat 2 beta pangkat 2 dikali dengan alpha plus beta. Ini sama dengan alpha pangkat 5 plus beta pangkat 5. Oke, lalu setelah itu karena disini ada alpha pangkat 3 plus beta pangkat 3, kita harus mencarinya dengan melihatnya di alpha plus beta pangkat 3. Alpha plus beta pangkat 3 itu sama saja dengan alpha pangkat 3 ditambah dengan 3 alpha pangkat 2 kali beta ditambah dengan 3 alpha beta pangkat 2 ditambah dengan beta pangkat 3. Jadi kita bisa lihat disini dan kita bisa substitusikan ke dalam persamaan ini sehingga dia akan menjadi ini tetap sama ya. Min 5, oke, nah untuk yang alpha pangkat 3 plus beta pangkat 3 kita bisa substitusikan menjadi alpha plus beta pangkat 3, ingat dalam kurungnya, Oke, dan ini untuk yang suku yang terakhir itu adalah min 10 alpha kawadrat plus alpha kawadrat beta kawadrat itu sama saja dengan alpha beta dikawadratkan ya. Oke, lalu setelah itu seperti ini biasa juga tidak ada yang diubah, min 5 alpha beta dikali dengan alpha plus beta pangkat 3, min 3 alpha beta, kita bisa faktorkan lagi, min 3 alpha beta dikali dengan alpha plus beta. Nah, kalau misalnya kalian lihat disini bahwa di bentuk yang terakhir itu sudah semuanya sudah dalam bentuk alpha plus beta atau kalau enggak alpha kali beta. Dan karena kita sudah tahu berapa nilai alpha plus beta dan alpha kali beta, jadi kita tinggal masukkan saja. Yang pertama untuk alpha plus beta pangkat 5 itu berarti 1 pangkat 5, min 5 kali alpha kali beta itu adalah min 1, dikali lagi dengan alpha plus beta pangkat 3 itu adalah 1 pangkat 3, min 3 kali alpha beta itu adalah min 1, dikali lagi dengan alpha plus beta yaitu 1. Oke, ini juga sama, min 10 dikali dengan alpha plus beta, dikali lagi dengan 1. Ini juga sama, min 10 dikali dengan alpha beta pangkat 2, itu berarti min 1 pangkat 2, dikali dengan alpha plus beta, dikali dengan 1. 1 pangkat 5 itu sama dengan 1 ya, min 5 kali min 1 itu adalah plus 5, dikali dengan 1, 1 plus 3, karena 3 kali min 1 itu adalah min 3, min 3 kali 1 itu adalah min 3, ini ada tanda negatif depannya, jadi pasti dia positif. Lalu setelah itu min 10 kali min 1 pangkat 2 itu adalah 1, jadi kita dapat 1 plus 5 kali 4, selalu tambah 3, 4 ya, 5 kali 4 itu adalah 20, dikurangi dengan 10. Jadi kita dapat 1 tambah 20 itu adalah 21, dikurangi dengan 10 itu adalah 11. Jadi alpha pangkat 5 plus beta pangkat 5 itu nilainya sama dengan 11, D jawabannya. Baik, terima kasih banyak kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan apabila kalian memiliki pertanyaan atau soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya seperti ini juga, saya akan kalian cek di deskripsi dalam setiap video kami, di sana ada email, dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih. Terima kasih.